Perjalanan lendir yang keluar pada saat orang sakit, bersin, batuk, bicara itu bisa kita hindari. Setidak-tidaknya kita harus berada pada cara aman di atas satu meter. Oleh karena itu inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tujuan adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya paparan. Kemudian yang kedua, kita harus memahami betul kapan sih seseorang itu perlu ke rumah sakit dan kapan sih seseorang itu perlu untuk dilaksanakan pemeriksaan virus melalui usapan pada bagian dinding belakang rongga hidung dan dinding belakang rongga mulut. Apabila seseorang yang memiliki kemungkinan kontak dengan pasien lain yang positif, orang lain yang sudah diidentifikasi positif, dan kemudian muncul gejala yang paling sering adalah demam, panas, di atas 38, kemudian batuk, itu gejala kedua yang paling banyak, disertai dengan pilak dan gangguan pernafasan, maka kita akan meminta orang yang bersangkutan untuk menuju fasilitas kesehatan dan bertemu dengan dokter untuk konsultasi. Ceritakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah dia kontak dengan orang lain yang sudah diyakini positif. Sudah barang tentu dokter nanti akan melaksanakan serangkaian pemeriksaan, termasuk diantaranya adalah pemeriksaan usapan dinding belakang hidung dan dinding belakang rongga mulut, untuk kemudian kita pastikan apakah mengandung virus atau tidak. Kemudian yang kedua, orang yang kemungkinan baru kembali dari daerah atau dari luar negeri pada negara yang terjangkit penyakit COVID-19 ini, dan kemudian merasakan ada keluhan, keluhan yang seperti yang saya katakan di atas tadi, ada demam, kemudian batuk dan pilek, serta gangguan nafas, saya segera mungkinlah menuju ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi dengan dokter. Di dalam konteks ini, ada saja kemungkinan bahwa kita tidak mengenal orang yang kontak dengan kita. Oleh karena itu, di dalam kaitan untuk mengurangi kemungkinan munculnya kasus positif di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan kepada yang lain, maka pada tahapan berikutnya, pemerintah sudah merencanakan untuk akan dilaksanakan pemeriksaan secara massal. Dikonotasikan di pemeriksaan secara massal adalah pemeriksaan terhadap orang yang memiliki peluang untuk kontak dengan kasus positif. Data perhitungan yang kita miliki, population at risk, artinya kelompok jumlah orang yang berisiko, adalah pada kisaran angka 600 ribu sampai 700 ribu. Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan sekitar 1 juta kit untuk pemeriksaan secara massal di dalam kaitan dengan mengidentifikasi kasus positif yang ada di masyarakat. Sudah barang tentu ini akan dilakukan dengan melalui analisa resiko. Jadi tidak semua orang harus diperiksa, manakala resikonya kita yakini rendah, tidak. Oleh karena itu, sebagai contoh yang sederhana, apabila seseorang dirawat dengan konfirmasi kasus positif, maka kita akan tres tarik ke belakang 14 hari di mana dia berada sepanjang itu. Apabila dia berada di rumah, maka seluruh rumah akan diperiksa. Apabila dia juga pernah melakukan aktivitas di kantor, maka seluruh orang yang di kantor di dalam ruang kerja itu akan kita lakukan pemeriksaan. Ini adalah langkah-langkah penjejakan awal di dalam kaitan dengan pemeriksaan secara massal. Ini yang kita harapkan bisa kita laksanakan. Metode yang digunakan untuk pemeriksaan secara massal adalah berbeda dengan metode yang selama ini kita gunakan untuk menegakkan diagnosa. Kita pahami bersama bahwa pemeriksaan diagnosa adalah pemeriksaan molekuler yang kita dapatkan dari usapan dinding hidung belakang dan dinding mulut belakang. Kemudian kita kenal dengan PCR, sebutannya adalah untuk menentukan seseorang menderita positif atau tidak. Tetapi untuk pemeriksaan massal, kita akan menggunakan pemeriksaan melalui darah. Darah diambil sedikit dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan alat, dengan kit, sehingga kemudian dalam waktu kurang dari dua menit, maka akan bisa kita selesaikan hasilnya. Tentunya sensitifitasnya beda, tetapi ini adalah screening, screening massal, penapisan awal secara massal. Tujuannya adalah untuk menemukan kasus-kasus yang berpotensi menjadi positif pada pemeriksaan PCR. Oleh karena itu, hasil dari screening tentunya apabila positif akan kita tanda tindak lanjuti dengan pemeriksaan PCR untuk memastikan positif yang sesungguhnya. Karena bisa saja positif ini terjadi pada orang yang sudah sembuh dari penyakit ini, pasti akan menunjukkan hasil yang positif. Karena dasarnya adalah zat yang kita sebut dengan imunoglobulin yang ada di dalam tubuh. Ini adalah zat yang dimunculkan oleh tubuh secara alami sebagai respon adanya virus di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, sudah barang tentu pada kasus yang sudah sembuh, pasti akan positif. Tetapi bisa saja pada kasus yang terinfeksi hasilnya negatif. Tetapi ini disebabkan karena memang respon imunologinya belum terbentuk. Dan ini membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 6 hari. Tetapi ini adalah penapisan yang terbaik, dilakukan pemeriksaan secara massal, sehingga kita secara cepat bisa menemukan potensi positif atau yang sudah pasti positif tengah masyarakat. Langkah selanjutnya dari kemudian didapatkannya kasus positif dari screening ini, maka kita akan melaksanakan sosialisasi tentang bagaimana melakukan isolasi diri di rumah atau self-isolation. Tentunya akan ada panduan tentang ini. Artinya orang ini kita harapkan bisa berada di rumah, kemudian melakukan kegiatan yang baik, pakai masker, asupan gisi cukup, kemudian menjaga jarak dengan anggota keluarga yang lain, asupan gisinya maksimal, dan dilakukan monitoring oleh petugas kesehatan. Ini adalah upaya-upaya untuk mengurangi beban kapasitas rumah sakit, manakala kemudian ditemukan kasus yang membutuhkan rawatan dan positif. Sementara kasus positif yang ditemukan dengan screening dan kemudian kita lakukan pemeriksaan PCR dan positif serta berkejala, maka bisa kita siapkan ruang rawatan. Pemerintah telah menambah, berusaha untuk menambah jumlah tempat tidur untuk rawatan, diantaranya adalah dengan mempersiapkan Wisma Atlet untuk yang di Jakarta, kemudian beberapa hotel yang juga disiapkan. Termasuk partisipasi rumah sakit swasta dan rumah sakit BUMN untuk mendedikasikan seluruh kapasitas tempat tidurnya untuk pasien COVID-19. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan. Harapannya setelah dengan rawatan yang baik, tentunya akan bisa menjadi sembuh dan muncul imunologi yang bagus, sehingga yang bersangkutan akan jadi sehat kembali. Kita pahami penyakit ini adalah self-limited disease, artinya bisa sembuh sendiri berbasis pada imunitas. Oleh karena itu, maka saat ini kita tidak harus menunggu adanya obat yang definitif untuk mengobati ini, ataupun vaksin yang definitif untuk melawan penyakit ini. Karena pasien yang sembuh jauh lebih banyak, kalau kita melihat data global dibanding yang meninggal. Artinya bahwa memang upaya-upaya untuk meningkatkan imunitas, status imunitas itu menjadi kunci untuk kita. Termasuk di dalam kaitan dengan beberapa pasien yang sudah sembuh, yang kita rawat, tidak menggunakan pengobatan yang secara spesifik, tetapi kita perbaiki kondisi umumnya, dan kita perbaiki status imunitasnya, Alhamdulillah sembuh dengan baik. Ini hal-hal yang kemudian kita sampaikan di dalam konteks strategi kita bagaimana menangani ini secara utuh. Oleh karena itu, yang pertama adalah jaga jarak, social distancing. Kemudian yang kedua, kita akan sosialisasikan tentang protokol yang paling mudah dipahami, tentang apa yang harus dilakukan, manakala kita sakit, kapan harus ke rumah sakit, ke mana kita meminta bantuan, kemudian kita juga mensosialisasikan tentang bagaimana melakukan isolasi diri, safe isolation, dan bagaimana kita berkonsultasi selama berada di safe isolation. Beberapa media yang bisa kita gunakan, diantaranya adalah call center 119, ekstensi 9, kemudian beberapa unicorn seperti halodok, kemudian kita juga menggunakan sehatpedia juga menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melakukan konsultasi secara virtual, dan beberapa lagi yang tentunya akan setiap hari akan kita sosialisasikan. Kemudian screening massal sudah kita siapkan secepatnya, dan ini yang akan kita lakukan untuk laksaan layanan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita sudah menerima 2.000 kit untuk pemeriksaan cepat, kemudian hari ini juga sudah kita accept, tinggal dikirim 2.000 harapannya besok sudah bisa masuk, dan kemudian sekitar 100.000 yang akan masuk di hari berikutnya. Kemudian APD juga sudah kita dapatkan sekitar 10.000 lebih, kemudian masker juga lebih dari 150.000, kemudian sarung tangan, dan sebagainya. Artinya, posisi logistik kita untuk layanan perawatan di rumah sakit cukup, sudah barang tentu para pelaksana di rumah sakit silakan untuk kemudian mengaksesnya melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Karena titik distribusi kita ada di Dinas Kesehatan Provinsi, dan end user akan berada di Dinas Kesehatan Provinsi untuk distribusi sampai rumah sakit. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir hari ini akan saya laporkan tentang penambahan kasus dari yang kita rawat, baik kasus positif terkonfirmasi, kemudian pasien yang sudah sembuh, dan beberapa pasien yang meninggal dunia. Data sudah kami tayangkan di layar, dan ini bisa dilihat secara garis besar, saya sampaikan bahwa ada penambahan kasus baru yang kita catat dari tanggal 19 Maret pukul 12 sampai dengan tanggal 20 Maret siang ini. Ada 60 kasus baru, sehingga jumlah total kasus positif adalah 369. Kemudian ada penambahan satu kasus yang sembuh, sehingga jumlah total kasus yang sembuh menjadi 17. Dan kemudian ada penambahan kasus yang meninggal sebanyak 7 orang, sehingga total kasus yang meninggal menjadi 32 orang. Ini adalah catatan-catatan yang kita dapatkan dari keseluruhan pergerakan data yang kita dapatkan di hari ini. Secara rinci bisa dilihat di layar, ini datanya. Kemudian prosedur yang kita lakukan untuk semua kasus baru, begitu pemeriksaan laboratorium selesai, maka langsung kita kirimkan ke rumah sakit yang merawat. Karena ini adalah hak pasien untuk tahu, sehingga dokter penanggung jawab pasien bisa langsung memberitahu kepada pasiennya tentang penyakitnya. Kemudian yang kedua, data ini kita kirimkan ke dinas kesehatan setempat. Yang gunanya adalah untuk melihat identitas alamat dan sebagainya secara lengkap dari pasien ini, sehingga bisa digunakan sebagai kontak tracing untuk mencari siapa saja yang pernah kontak dekat dengan pasien ini, dan kemudian kita harus lakukan pemeriksaan. Ini adalah upaya kita untuk melakukan, mencari, menemukan, dan mengisolasi kasus positif di masyarakat, supaya tidak semakin menyebar kemana-mana. Sudah saya sekalian, terakhir, kembali lagi saya ingatkan, jaga jarak dalam berinteraksi sosial. Karena ini adalah cara yang paling efektif, cara yang paling mudah, dan semua bisa melaksanakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tularan dari orang yang sakit kepada kita. Jaga jarak dan tetap tenang. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati.